Nah seperti apa khutbahnya orang Kristen nah tepat tangan pendeta Gilbert 5 menit pendeta khutbah disini Semua selamat malam Ini kita repot kalau berdiri depan ibu-ibu semua waduh Jadi saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah Di Alkitab kita orang Kristen ada tulisan gini Hati yang gembira adalah obat yang manjur Nah seperti yang Gus Miftah sampaikan Senyum itu harus Yang setuju bilang senyum itu harus Saya percaya bahwa tertawa itu baik Betul? Nah kalau setuju bilang tertawa itu baik Colek sebelah saudara bilang tertawalah Kenapa tertawa itu baik? Yang pertama tertawa itu adalah skincare yang paling keren Bu Bu Ibu beli skincare berapa bu? Bentar untuk pemutih, untuk ini, untuk itu Tetapi tertawalah membuat kita lebih muda Obat awet muda yang terbaik adalah tertawa Asal jangan sendiri Yang kedua Tertawa itu buat kita disayang orang Setuju? Bu Ada banyak suami lari bukan karena wewek gombel Tapi karena bacot ibu-ibu sekalian Mestinya yang tepuk tangan ini bapak-bapak Iya Banyak ibu-ibu sudah sampai sembayang Ya Allah Ada setan mengganggu Sampai suami saya lari sama wewek gombel lain Gitu ya kan Tetapi Setannya mungkin bilang begini Bukan karena saya Congormu itu katanya gitu Bu Percayalah Kalau ibu-ibu banyak tertawa Walaupun kerutan sudah mulai muncul Tetapi suami tambah sayang Yang bilang amin masih ada harapan Yang gak bilang amin udah gak ada harapan sama sekali Mungkin dalam hatinya pendeta Saya mau tertawa sampai Gigi copot semua tetap suami saya udah gak ada Goyangnya imannya Dan yang seperti Gus Miftah katakan tadi Saya percaya orang yang suka tertawa disayang sama Tuhan Karena tertawa itu bagian dari syukur Orang kalau apa-apa ngeluh Apa-apa bersumut-sumut Saya percaya hidup jadi susah Pak Prabowo di usianya yang ke-36 Coba lihat Masih begitu gagah Saya percaya karena beliau banyak tertawa Sudah-sudara Iya kan Ditanya sama orang Kenapa tidak mau jadi wapres Beliau tertawa Karena beliau tahu Tuhan sudah menggariskan sesuatu yang baik Amin Karena itu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu beriman kepada Tuhan Beriman kepada Allah Saya percaya kita suka tertawa Yang pertama karena tertawa itu baik buat kesehatan kita Tertawa itu bikin kita awet muda Yang kedua tertawa buat kita disayang orang Dan yang ketiga Tertawa membuat banyak doa kita dijawab Tuhan senang dengan orang-orang yang bersyukur Tuhan senang dengan orang-orang yang menerima semuanya dengan pasrah Dan dengan iman Bahwa apa saja yang Tuhan berikan Itu yang terbaik Dan Memang betul hati yang gembira adalah obat Dalam kesempatan ini Saya ingin berbicara mengenai kutipan dari kitab Amsal 17 ayat 22 yang menyatakan Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Firman ini mengandung hikmah yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika kita melihat hidup ini Seringkali kita dihadapkan dengan berbagai tantangan Tekanan Dan beban yang berat Dalam situasi-situasi seperti itu Sangatlah mudah bagi semangat kita untuk patah Semangat yang patah dapat melumpuhkan kita secara emosional Mental Dan bahkan fisik Rasanya seperti kehilangan daya hidup dan semangat yang dulu begitu kuat Namun Dalam kutipan ini Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kekuatan hati yang gembira Hati yang gembira adalah sumber penghiburan dan kekuatan yang luar biasa Ketika hati kita dipenuhi oleh sukacita dan kegembiraan Itu memiliki efek penyembuhan dalam diri kita Bahkan Kata-kata ini menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur Bukankah hal ini sangat menarik Kita bisa memiliki obat yang manjur untuk mengatasi semua keadaan sulit dalam hidup kita Hati yang gembira membawa damai, harapan, dan keberanian Hati yang gembira mampu menguatkan kita ketika kita merasa lemah Memberikan dorongan saat kita merasa putus asa Dan memberi cahaya di tengah kegelapan Namun Sebaliknya Semangat yang patah mengeringkan tulang Ketika semangat kita patah, kita kehilangan kekuatan dan semangat hidup Ini adalah saat-saat dimana kita merasa terjatuh Tanpa harapan Dan kehilangan motivasi untuk melanjutkan perjuangan Ketika semangat kita patah Kita mungkin merasa seperti tulang-tulang kita mengering dan menjadi lemah Oleh karena itu Mari kita berupaya untuk menjaga hati kita tetap gembira Kita dapat mencari sukacita dalam setiap situasi Menemukan hal-hal yang membangun dan memotivasi kita Dan selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala berkatnya Ketika kita memiliki hati yang gembira Kita memiliki obat yang manjur untuk mengatasi segala tantangan yang datang dalam hidup kita Tuhan menginginkan kita hidup dengan hati yang gembira dan kuat Dia ingin melihat kita mengalami sukacita dan kemenangan dalam hidup ini Jadi, mari kita bergantung padanya Percayakan hidup kita kepadanya Dan biarkan hati kita dipenuhi oleh sukacita yang berasal dari hadiratnya Dalam kesimpulannya Mari kita ingat pesan dari kutipan Amsal 17 ayat 22 ini Yaitu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur Sedangkan semangat yang patah mengering Terima kasih telah menonton!